Gak ada habis-habisnya kalau bicara soal film-film baper dan seru dari genre romantis di Indonesia ya Tiap tahunnya ada aja gitu yang memang booming dan juga terkenal Nah, kali ini bakal gue lanjut dari seri film romantis Indonesia lagi Yang bakal nerusin part satunya kemarin dengan semakin lebih baper lagi kalau soal drama dan juga romantisnya Hey everyone, welcome back to the next cinema channel bersama gue Lagiri disini Di konten update rekomendasi film lagi yang juga masih dalam ranah film dari Indonesia Tapi sebelum gue kasih list-list rekomendasi judul filmnya Buat kalian yang pengen lagi cari film seru, bisa mampir aja ke channel ini Karena channel ini menyediakan rekomendasi film-film seru yang patut kalian tonton di rumah Dan jangan lupa subscribe juga channelnya ya Oke, gak usah panjang leper lagi, mari gue mulai aja dari list film yang pertama List film yang pertama ini bakal datang dari salah satu film romantis Korea Yang dirimak ulang oleh perfilman Indonesia dengan gaya dan ciri khas yang unik Serta bakal bikin baper dengan romantisnya juga Maisa Sigo berkisah pada seorang pemuda bernama Gian Yang telah menyelamatkan hidup dari seorang wanita bernama Sisi Semenjak dari kejadian tersebut, keduanya tersulut akan api cinta Dan memulai kisah romantis yang juga sangat unik Seperti yang gue bilang di awal Ini adalah sebuah film hasil dari remakean film drama Korea di tahun 2001 silam Fajar Bustami sendiri selaku yang menggarap filmnya cukup bisa bikin para penontonnya enjoy Dengan cerita yang memang gak terlalu dirubah dengan cukup signifikan Tapi punya balutan dari ciri khas dari film-film Indonesia Yang memang sekarang udah dikenal oleh dunia men Sinematografi dalam film ini bakal dibuat sangat soft banget Dimana sumatata warna, latar, dan juga pengambilan gambarnya Bikin para penontonnya baper sekaligus bikin heartwarming di dalam studio atau di dalam bioskop itu ya Overall buat gue sendiri filmnya ini cukup bagus dan layak banget untuk kalian tonton My Sassy Girl ini tayang perdana pada 23 Juni tahun 2022 Dan tentu bakal mendapatkan rating yang lumayan cukup tinggi sebesar 7,0 di situs IMDB Dengan default oleh beberapa fans versi dramanya dalam balutan label di film 13 tahun ke atas Kalau film yang satu ini bakal sangat kental banget dengan dramanya Yang mana bakal mengusung sebuah romantis mature dan juga toxic relationship Yang menarik banget untuk kalian tonton di rumah sendirian nih How are you really? Bercerita pada seorang ahli pembuat tattoo yang nampaknya tidak percaya pada arti dari sebuah pernikahan dan juga jatuh cinta Pemikiran tersebut telah dikuatkan dengan melihat seorang pemilik toko bunga yang dekat dengannya juga Bakal semakin deep lagi daripada film yang pertama tadi Film ini bakal menggunakan sebuah tema yang mainstream Tapi membalutnya dengan skrip cerita yang juga cukup menarik Konsepnya pun dipikirkan dengan matang dengan hanya mengentalkan dari sisi ceritanya aja Dan meminimalisir skenario yang terlalu aktif di dalam ceritanya itu Jadi para penonton dibuat seakan-akan melihat adegan sebuah cerita novel Yang punya cerita menarik dan sangat enjoyable banget untuk ditonton How are you really? Tayang perdana pada 13 Juli tahun 2022 Dengan rating yang memang belum ditentukan oleh IMDB Dan untuk labelnya sendiri bakal berada di 17 tahun ke atas Nah yang satu ini adalah film yang waktu primer tayangnya Bukan hanya punya antusiasme tinggi aja Tapi juga mengandung banyak kritikus dan reviewer film untuk selalu mengeluarkan kata-kata bijaknya ya Bukan Cinderella menceritakan tentang seorang gadis SMA yang sangat gigih Dan selalu bersemangat bernama Amora Olivia Yang susah payah untuk menabung cukup lama demi membeli sepatu impiannya Well gak ada yang bisa gue review untuk film ini sih sebenernya ya Karena memang di Youtube sendiri ataupun di platform lainnya Udah banyak lah yang mereview tentang film ini Jujur gue gak merekomendasikan film ini buat kalian tonton kalau kalian lagi sibuk ya Tapi sebaliknya jika kalian memang punya waktu nganggur dan punya mood tinggi Untuk kebelet nonton film romantis Indonesia terbaru Film ini mungkin bisa kalian icipi sedikit ya Bukan Cinderella tayang perdana pada 28 Juli tahun 2022 Dalam rating yang masuk ke dalam golongan rating sadis besar 2,5 di situs IMDB Dan default lebih dari 55 pengguna akun yang punya sebuah label di dalam 13 tahun ke atas Next ada satu film yang memang punya fanbase yang cukup tinggi Dengan mengadaptasi dari salah satu novel yang cukup terkenal juga Dan tentu bakal bikin kalian baper dengan seluruh cerita anak muda yang juga bikin gemes 12 cerita Glenn Anggara berkisah pada seorang pemuda bernama Glenn Yang berasal dari keluarga kaya yang mencintai kebebasan Dan hanya melakukan semua hal yang membuatnya cukup bahagia Tapi hari-hari tentangnya itu pun seakan sirna oleh seorang perempuan bernama Ross Yang meminta Glenn untuk menjadi pacarnya Ini adalah salah satu film adaptasi dari novel romantis Indonesia lagi Yang cukup terkenal dan mendapatkan live actionnya di pertengahan tahun 2022 ini Kisahnya bakal dibuat semirip dengan novelnya Dengan sentuhan sin-sin baper ala-ala Fajar Bustomi yang memang udah lihai lah Menggarap film-film yang kayak gini Seperti film-film romantis baper yang berkualitas dari Indonesia lainnya Film ini pun mempunyai sinematografi yang wow banget men Gue suka banget dengan gaya-gaya permainan warnanya yang bisa bikin menghangatkan hati kayak gini Pokoknya mantep lah 12 cerita Glenn Anggara ini tayang pada 18 Agustus tahun 2022 Serta untuk kali ini bakal ada dalam rating yang cukup tinggi sebesar 7,9 di situs IMDB Dan di-vote oleh beberapa akun dengan juga punya sebuah label film 13 tahun ke atas Di list yang terakhir ini gue punya sebuah film sequel yang memang cukup underrated di perfilman Indonesia Dengan punya sebuah cerita anak ABG yang menarik dan cocok banget buat kalian tonton bareng pacar kalian Kau dan dia dua menceritakan tentang kisah dari Cinta Segitiga dan juga persahabatan antara Annette, Zara, dan juga Naldo Yang kini telah berlanjut kembali dengan datangnya seorang pria bernama Brian yang hadir di antara mereka Gue bisa tebak nih, kalian pasti baru tau tentang film ini ya kan? Yang memang cukup underrated juga dengan kisah yang cukup seru untuk kalian tonton kok Ceritanya menarik dan juga cukup mainstream dengan balutan kisah asmara anak ABG yang kental banget di perfilman Indonesia Walaupun konsepnya sendiri memang seperti film-film FTV yang ada di tiap pagi di TV kalian nih Tapi gue berani jamin men, film ini bakal cukup beda dan bakal sedikit lebih unik Kau dan dia dua sendiri tayang perdana pada 1 Juli tahun 2022 Dengan sebuah rating yang nampaknya juga masih belum ada di situs IMDB Dan untuk labelnya sendiri berada di 13 tahun ke atas Segitu aja 5 film romantis bapar Indonesia di pertengahan tahun 2022 part 2 atau part terakhirnya ini Buat kalian yang memang enjoy nonton videonya silahkan like dan juga subscribe channelnya ya Dan bagi kalian yang memang kurang enjoy dan kurang suka bisa kalian tinggalkan kritikan kalian di kolom komentar di bawah ini Agar bisa gue perbaiki lagi dan bisa semakin memuaskan kalian Share juga videonya ke tongkongan kalian yang memang suka film-film seru Gue Ari izin pamit undur diri See you in the next film